Oke selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan saya Arief di channel youtube Stwa Art Bonsai untuk kesempatan kali ini saya ingin melakukan update kepada teman-teman semua terkait hasil program untuk pohon program akar untuk pohon sancang jadi 3 bulan yang lalu saya membuat konten terkait bagaimana saya melakukan program akar pada pohon sancang untuk kali ini saya ingin melakukan update hasilnya selepas kita lakukan program akar beberapa pohon sudah saya program lagi namun ada masih ada beberapa pohon yang masih utuh seperti utuh dalam artian belum saya lakukan program lanjutan akan tetapi tidak terlalu banyak PR untuk programan kali ini karena memang hasil dari program akar 3 bulan yang lalu cukup efektif begitu untuk teman-teman yang belum menyaksikan video terkait cara melakukan program akar pada pohon sancang nanti untuk link video tersebut akan saya cantumkan di kolom deskripsi teman-teman semua boleh mampir dulu ke video saya yang mengulas terkait program akar pada pohon sancang mungkin ada sekitar 5 atau 6 video yang mengulas terkait pohon sancang tersebut yang dilakukan program akar oke kita langsung saja untuk update pohonnya satu persatu bagaimana hasilnya oke teman-teman ini pohon pertama yang saya lakukan program akar jadi ini sudah cukup kelihatan rangkanya teman-teman jadi akar-akar yang dulu di video awal masih terlihat kecil untuk kali ini sudah cukup besar akan tetapi belum waktunya untuk kita lakukan pengpresan beberapa akar yang masih belum sempurna juga sudah saya program lagi untuk bagian sebelah sini teman-teman jadi untuk bagian sebelah sini memang sudah saya program lagi sama di sebelah sini sudah saya program lagi jadi ada 2 PR untuk programan kali ini akan tetapi secara keseluruhan sudah cukup bagus hasil dari programan 3 bulan yang lalu selamat menikmati ini untuk hasil program akar pohon kedua jadi untuk pohon ini secara keseluruhan tidak saya lakukan pemrograman lagi karena memang kita tinggal menunggu besaran akarnya cukup lalu kita lakukan pemotongan agar nanti akarnya itu bisa bertahap jadi ini hasilnya teman-teman secara detail untuk pohon dan sancang yang kedua ini secara keseluruhan sudah cukup teman-teman tidak perlu kita lakukan program lanjutan kita hanya menunggu untuk hasil menunggu besaran dari akarnya cukup selepas itu kita lakukan pemotongan agar akarnya bisa memiliki tahapan seperti cabang anak cabang dan sampai ranting begitu juga untuk program akar juga idealnya harus ada tahapan-tahapannya begitu teman-teman ini untuk pohon yang kedua selamat menikmati ya teman-teman kita lanjutkan ke pohon yang ketiga jadi ini kemarin untuk kontennya itu adalah cara program akar agar menghilangkan kesan pohon roboh pada pohon sancang jadi ini hasilnya teman-teman ini sudah kelihatan pohonnya tidak seperti pohon roboh jadi untuk pohon ini sudah saya lakukan ada satu PR yaitu yang ini ini tadi sudah saya pecah pecah lagi untuk mengisi sebelah sini karena memang masih begitu renggang secara keseluruhan sih sudah bagus teman-teman sama sebelah sini saya pecah lagi teman-teman ini saya pecah terus satu lagi di sebelah sini ini teman-teman secara keseluruhan sudah tidak terlalu banyak PR jadi lebih enak untuk programan kali ini teman-teman karena memang kondisi pohonnya juga dalam kondisi subur di dalam lahan ground pembesaran jadi ketika kita melakukan program akar ataupun program yang lainnya kita jenderung lebih efisien, lebih cepat untuk mendapatkan progresnya oke teman-teman kita lanjut ke pohon selanjutnya jadi ini pohon yang keempat ya yang keempat jadi ini kemarin sih untuk pohon ini tidak terlalu melakukan programan karena kita hanya melakukan pemotongan di cabang yang ini sebenarnya bukan pengurangan di akar yang seluas ini karena memang terlalu besar kita sudah rasa cukup dan malah ketika kita lakukan pemotongan dia secara tidak langsung seperti pembagian atau pecahan dari akar tersebut jadi sudah mulai ada tahapannya begitu teman-teman ini sih untuk programan kali ini tidak terlalu saya lakukan pemrograman hanya pengurangan-pengurangan akar yang memang terlalu menyilang saya lakukan pengurangan jadi secara keseluruhan ini sudah cukup tinggal menunggu hasil tinggal menunggu waktu untuk pembesaran akarnya teman-teman secara keseluruhan sudah cukup selamat menunggu oke kita lanjutkan lagi ini untuk pohon yang ke-6 jadi ini juga tidak terlalu banyak PR kita tidak menunggu ukurannya saja ini sih rencana untuk pohonnya akan saya bikin bogele saja jadi ukuran small ataupun naik mamet terlalu besar paling nanti small rencana akan kita lakukan pengepresan ketika akar-akarnya sudah mulai balance ataupun sudah mulai kompak begitu teman-teman ini di sebelah sini masih perlu menunggu lagi agar kambiumnya sudah mulai menutup untuk kali ini belum lakukan pengepresan karena memang kambiumnya belum menutup teman-teman oke teman-teman ini pohon terakhir yang ke-7 yang ke-6 apa ya yang ke-6 apa ke-7 jadi ini untuk video yang sebelumnya ini adalah konsep program akar pada pohon sancang dengan gaya informal teman-teman jadi ini rencana yang mau saya bikin pohon informal hanya saja sebenarnya untuk programan kali ini saya perlu melakukan pengurangan di akar-akar yang ini 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 4 akar ini agar memiliki tahapan seperti ini teman-teman karena ini sudah cukup juga rencana ini mau saya bikin pohon kecil saja mungkin ukuran small atau mame kalau mame ini mungkin masih bisa bisa diusahakan teman-teman karena memang sudah pecahannya itu bawah jadi rencananya akan saya bikin untuk porsi mame ataupun small seperti itu saja teman-teman untuk update program akar pada pohon sancang jadi hasilnya cukup memuaskan teman-teman jadi silakan untuk teman-teman yang belum melihat video program akar sebelumnya silakan mampir di video saya yang mengulas terkait program akar pada pohon sancang terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai di akhir video jangan lupa teman-teman dukung channel ini agar kami semakin semangat untuk mengupload video setiap harinya subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya oke see you terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman selamat pagi teman-teman selamat pagi teman-teman Terima kasih telah menonton!